Selamat siang pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah sejak 2 hari lalu di rancai ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai surut, sementara di kota Bandung sejumlah ruas jalan menjadi rusak dan berlubang karena terendam banjir. Kita bergabung bersama kami, Dade Salam Pesi dari Bandung, Jawa Barat. Dade, bagaimana situasi banjir terkini dari sana? Ya Robert, jika kemarin banjir yang merendam ratusan rumah yang ada di desa lingga, jamatan rancai ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat berkisar antara 30 hingga 50 cm. Maka siang ini, ketinggian air banjir sudah surut hanya menjadi 10 cm saja. Namun memang masih terdapat sejumlah rumah yang direndam banjir dengan ketinggian lebih dari 10 cm. Hal ini dikarenakan rumah-rumah tersebut berada di pinggiran Sungai Cimande. Dan Sungai Cimande memang mengalami pendangkalan, jadi pada saat musim hujan seperti sekarang ini tidak dapat menampung debit air yang melimpah ruah. Sementara aktivitas warga sudah berjalan seperti biasa. Jika kemarin sejumlah ruas jalan tidak dapat dilalui, maka hari ini aktivitas warga ataupun penggunaan sejumlah ruas jalan yang ada di Kecamatan Ranca Ekek sudah bisa dilalui seperti biasa. Dan dampak dari hujan yang terjadi sejak kemarin siang di kota Bandung juga mulai terlihat. Sejumlah ruas jalan yang ada di kota Bandung mulai berlubang dan rusak parah. Contohnya saja yang ada di jalan Surapati. Jalanan yang sempat terendam banjir di jalan Surapati terlihat berlubang dan parah. Oleh karenanya para pengguna jalan yang melalui jalan Surapati demi keamanan terpaksa harus mengurangi laju kendaraannya. Begitu juga ruas jalan Progo yang ada di belakang gedung sate yang merusakkan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan memang sistem drainase yang ada di kota Bandung masih buruk. Sehingga pada saat musim hujan datang seperti sekarang ini, gorong-gorong yang ada di kota Bandung tidak dapat menampung debit air yang melimpah. Terima kasih dari Salam Besi atas informasi Anda dari Bandung, Jawa Barat.